Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Romusa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia dulu. Taukah cocoy sekalian apa yang dimaksud dengan Romusa, apa tujuannya dan apa kebijakan yang muncul, dan apa dampaknya pada bangsa Indonesia? Mari kita bahas. Jepang seperti yang kita ketahui datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan mempresentasikan diri sebagai sahabat yang menolong bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, bangsa Indonesia mulai melakukan perlawanan semenjak Jepang mulai menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Romusa. Secara harafiah, Romusa artinya pekerja atau buruh. Sedangkan menurut sejarah, Romusa merupakan salah satu kegiatan sosial Jepang yang berupaya mengumpulkan tenaga kerja paksa laki-laki melalui sebuah kepanitiaan yang disebut dengan Romu Kyokai. Romu Kyokai adalah panitia yang menggerakkan para pekerja Romusa pada zaman penjajahan Jepang. Program Romusa pada masa pendudukan Jepang pada awalnya adalah untuk pembangunan dan propaganda Jepang. Pengerahan Romusa bertujuan sebagai persiapan perang Asia Timur Raya. Para Romusa dipaksa untuk membangun gua-gua pertahanan Jepang di Merangi, Pundong, dan Bantul pada tahun 1943 hingga 1945. Tidak cuma itu, Jepang mengerahkan Romusa juga untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Setelah tiba di Indonesia, Jepang sadar kalau daerah bekas jajahan Belanda yakni Indonesia punya sumber daya yang kaya. Mulai dari minyak, kina, besi, batu bara, karet, dan lain-lainnya. Maka dari itu, saat Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, mereka langsung memikirkan strategi untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan tersebut. Diperlukan infrastruktur yang baik dan tenaga kerja yang besar. Nah, itulah tadi tujuan Romusa adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin saja coy-coy sekalian tidak asing dengan sistem seperti Romusa, karena sebelumnya ketika masih dalam era kolonialisme Hindia Belanda, ada kegiatan serupa yang disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa, yang dicetuskan oleh Herman Willem Dendels. Perbedaan rodi dan Romusa terletak pada masa terjadinya, dan oleh siapa kebijakannya dibuat. Secara keseluruhan, konsepnya sama, yaitu memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja bagi mereka. Selain Romusa, ada berbagai kegiatan sosial lain yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia. Awalnya, perekrutan untuk kegiatan ini oleh Romu Kyokai didasari dengan judul Gerakan Patriotik yang menunjukkan bahwa seseorang berbakti kepada negara Indonesia yang sedang direncanakan kemerdekannya. Kenyataannya, tidak semua perekrutannya dilakukan secara paksa. Ada juga yang mendaftar secara sukarela. Tindakan Jepang untuk menarik minat rakyat Indonesia menjadi Romusa adalah dengan memberi janji untuk menyediakan makanan yang enak, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, dan upah yang bagus. Ketika masih di kem pelatihan yang dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri sebagai bentuk kontribusi mereka bagi negara, memang semuanya terpenuhi dengan baik. Namun, begitu mereka dikirimkan oleh Jepang ke tempat kerjanya yang jauh dari kampung halaman, semuanya berubah. Setelah mereka sampai di tempat pekerjaan mereka, mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Mereka tidak diberikan tempat tinggal yang layak, tidak diberikan perawatan meskipun terserang penyakit menular, dan bahkan beban kerjanya sangat berat. Beberapa orang yang mencoba menolak atau bahkan melarikan diri berakhir dihajar oleh pihak Jepang. Tindakan pemerintah pendudukan Jepang mengerahkan tenaga Romusa menunjukkan sifat otoritar dan militaristik Jepang yang begitu kental. Jepang memang mengerahkan tenaga Romusa karena membutuhkan tenaga kerja yang murah untuk kepentingan Jepang sendiri. Ketika itu, Romusa harusnya mendapatkan upah sebesar 0,40 gulden atau 40 sen. Jumlah itu menurut Tan Malaka hanya bisa untuk beli pisang sebiji. Beliau juga mengatakan dalam salah satu tulisannya bahwa upah yang sangat kecil itu pun hanya hitam di atas putih. Realitanya para Romusa tidak mendapatkan bayaran sama sekali dari Jepang. Pada tahun 1944 terjadi tragedi mengenaskan. Sebuah kem Romusa dengan panik menelpon suatu rumah sakit di Jakarta dan melaporkan bahwa ratusan pekerja sedang dalam keadaan sakit. Banyak pula yang berakhir dengan meninggal. Setelah diperiksa, dugaan pertamanya adalah sakit meningitis. Tetapi setelah mengetahui kalau sebelumnya para pekerja Romusa sudah divaksin, maka diagnosisnya diganti tetanus. Setelah diusut oleh Profesor Ahmad Mokhtar, ternyata vaksin buatan Jepang yang diterima oleh para pekerja sebelumnya mengandung bakteri penyebab tetanus yang telah dimurnikan. Beberapa waktu setelah itu, Profesor Mokhtar dijanjikan kebebasan rekan-rekannya apabila dia menandatangani pengakuan bahwa hasil penelitiannya terhadap vaksin Jepang telah disabotase. Tetapi banyak yang tidak percaya terhadap pengakuan tersebut termasuk Muhammad Hatta. Tan Malaka melalui sebuah data pekerja yang beliau kumpulkan tercatat bahwa dalam sebulan sekitar 400 hingga 500 orang meninggal dan telah dikuburkan di pemakaman Romusa yang luasnya mencapai 38 hektare. Dari hal ini saja kenapa Romusa menjadi salah satu alasan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tentang ini bagaimana menurut kalian?